Siapa mengolok-ngolok orang miskin menghina penciptanya? Mahkota orang tua adalah anak jubu. Kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Ia menjadi saudara dalam kesukaran. Hati yang gembira adalah obat manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang berpengertian berkepala dingin. Renungan kita, satu ayat, satu hari, dari kitab Amsal. Satu hari, satu pasal dari kitab Amsal. Amsal pasal 17. Amsal 17 ini menarik, sangat menarik. Dan segera sekali dikutip oleh banyak orang. Terutama mengenai interaksi antara sesamanya. Di antara sesamanya. Dalam ayat yang 17. Umpamanya, seorang sahabat menaruh kasih setiap saat. Dan ia lebih dari seorang saudara. Ini menarik untuk menjadi ikatan dalam persahabatan. Sudah-sudah dalam kemanusiaan. Semuanya itu tidak lepas dari didikan yang didapat oleh seorang anak atau anak-anak dari orang tuanya. Ada satu pewarisan cara berkaul interaksi dengan sesama dalam hidup dan kehidupan permasyarakat. Muncul dari suatu proses pembiasaan, suatu proses pempelajaran yang berteladan dari generasi diatasnya. Atau orang dewasa, katakanlah ayah dan ibu kepada generasi penerus. Sehingga mereka tidak menghina orang yang miskin, orang yang tindas dan kurang beruntung. Bahkan mereka bisa disebut sebagai makota, menjadi makota anak-anak cucu atau kehormatan dari anak-anak orang tuanya. Sudah-sudah dalam kemanusiaan dan demikian, didikan yang mereka dapatkan itu yang diterima, dipahami, Dijumpai dalam kehidupan jika berada di tengah komunitas, rumah, dan keluarga. Itu dia tunjukkan ke dalam hidup keseharian, dalam hidup sehari-hari ketika dia berinteraksi dengan siapapun. Sehingga kita bisa melihat, saudara-saudara saya bisa melihat bahwa dia menjadi orang yang berakal budi, kemudian tidak suka bertengkar, hatinya lurus, dia menunjukkan kebahagiaan, suka kita kepada orang lain, memberikan semangat baru kepada orang lain, dan dia menjadi orang yang berpengetahuan, berkepala dingin, berpengetahuan. Nah, saudara-saudaraku dalam kemanusiaan, teladan yang indah, yang baik itu pun, saya berpikir bahwa itu juga menjadi harapan kita, orang luasa, atau orang tua, atau ayah dan ibu, kita mengharapkan bahwa ke depan, generasi penerus yang ada di sekitar kita, siapapun dia, anak-anak, anak kandung, anak-anak, anak angkat, atau orang-orang yang kita tanggung sejak kecil, semuanya ada yang di dalam rumah, di dalam keluarga, di dalam komunitas, mereka menjadi orang-orang yang berpengalaman di dalam hidup dan kehidupan, mereka menjadi orang-orang yang menaruh persahabatan, menghargai persahabatan, mereka menunjukkan sebagai orang yang berpengertian, berakal budi, dan juga orang yang mampu menunjukkan teladan kepada sesamanya. Itu berarti ada suatu proses yang bisa kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita, yang proses itu kita berikan kepada generasi penerus. Kita jadikan sebagai branding, kita jadikan sebagai suatu pembiasaan dan kebiasaan, agar ke depan kita bisa melihat generasi penerus atau anak-anak itu itu menjadi suatu mahkota bagi kita. Alangkah bahagianya saudara dan saya sebagai orang percaya, yang beratuan orang dewasa, yang melihat bahwa ada generasi penerus yang begitu bijak, menggantung pengatuan, rendah hati, suka menolong, dan juga orasi dan reaksi yang keluar dari mulutnya, menunjukkan bahwa ia memperlihatkan diri sebagai orang yang berpendidikan, dan dapat didikan bimbingan dari lirasi sebelumnya. Orang tua katakanlah. Nah, saudara-saudara ku dalam kemenusian, mari kita menciptakan generasi penerus yang cemerlang melalui suatu proses dari diri kita sendiri, dan kita jadikan generasi penerus itu juga bisa dan mampu berproses orang lain yang ada di sekitar dia, ketika dia menapak hari-hari hidup dan kehidupan sebagai orang tua saya juga. Terpujilah Tuhan. Amin.